Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Pelakon dan usahawan terkenal Nur Fazura tidak mahu mengulas lanjut mengenai luahan kekecewaan yang dimuat naik di TikTok baru-baru ini. Membentik laporan Harian Metro perkara yang terjadi adalah terlalu pribadi untuk dikongsikan namun akui ada beberapa perkara yang membuatkan dirinya kecewa. Maaf, saya tak boleh komen ia terlalu pribadi. Kita buat semuanya kerana Allah. Mungkin sesetengah manusia itu berat untuk berterima kasih dan ada isu-isu yang membuatkan saya terkecil hati sedikit. Saya sekarang nak hidup tenang jadi apa-apa perkara yang boleh terganggu. Saya mahu elakkan jadi lebih baik saya berdiam diri, katanya lagi. Menurut Fazura, di usia 40 tahun ini, dia mahu hidup dengan tenang tanpa sebarang tekanan. Saya nak hidup tenang dan tak mahu tertekan. Ketamaan saya sekarang ini adalah melindungi ketenangan saya. Apa yang buat saya tertekan pada? Saya perlu jauhkan diri seperti kawan-kawan atau keluarga. Jauh yang memberikan kekecewaan. Saya sudah buat bahagia saya. Itu sudah mencukupi jelasnya lagi. Terdahulu, Fazura mematmaik hantaran di TikTok seakan kecewa terhadap seseorang. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.